Ini adalah suasana PSBB di hari yang kesihilan di kota Kuala Kepuas pada tanggal 12 Juni 2020. Nah ini kita sudah mendekati Bundaran Besar. Kita tidak akan masuk lewat Jalan Pemuda karena kita ingin melihat jalur luar. Nah kita lihat di perbatasan ini ada pos pengamanan PSBB di Bundaran. Sekarang kita akan menuju ke Jalan Jepang. Ini agak silau karena matahari ada di depan kita. Terima kasih telah menonton! Jadi kita lihat frekuensi perjalanan kendaraan di daerah sini juga sangat menurun. Apalagi sekarang dengan adanya PSBB ini, kendaraan yang masuk ke kota Kuala Kepuas itu harus menjalani pemeriksaan. Bahkan kalau mereka yang mau masuk ke kota Kuala Kepuas ini harus memiliki surat dengan pemeriksaan rapid test yang non-reaktif. Baru diizinkan masuk. Baru diizinkan masuk. Nah saya sudah cukup lama tidak kesini, rupanya sekarang sedang ada penebaran jalan. Jadi antara Bundaran sampai ke jalan ke Sungai Kayu. Sudah ada pelebaran di sini. Di satu sisi, tapi di sisi yang lain masih pengerasan. dan ini luar biasa. Cukup tebal. lebarannya. Jadi nampaknya ini terlihat sangat kokoh. Oh, ini rupanya mesin hot mix-nya. Semuanya baru sebagian jalan yang di asfalt. Nah ini luar biasa. Jadi kita lihat sangat tebal sekali asfaltnya. pemerintah. Kalau begitu, kita lihat paling banyak. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. memang kalau kita lihat jalan Ipang ini sudah banyak sekali tambalannya terima kasih dan sudah banyak jalan yang berkelompang terima kasih 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 Petugas di rumah sakit Yang rumahnya Di luar kota Jadi akhirnya dibuat kebijakan Apabila petugas mengenakan Surat tugas Atau membawa surat tugas Dari direktur Atau memiliki Karpu nama khusus Maka diizinkan untuk melewati Kos perbatasan tersebut Pada saat dijalankannya jam malam Bagaimana kita ketahui Selama Pembatasan sosial berskala besar ini Juga dijalankan Jam malam Dan menurut laporan Dari Petugasat Pol PP Suasana malam Di Kuala Kapuas cukup sepi Karena hampir Tidak ada lagi orang yang Melaksanakan aktivitas disini Jadi posko-posko ini nanti akan Sangat berfungsi Di waktu malam Nah kita lihat ada beberapa Masyarakat Yang menutup Akses Ke daerah mereka Seperti kita lihat tadi di Jalan Sumatera Mereka menutup Akses jalan ke sana Karena mereka tidak ingin Orang dari Luar daerah tersebut Memasuki daerah tersebut Ini adalah Jalan Pati Rumbi Jalan Pati Rumbi Jalan Pati Rumbi selama PSDB ini rumah makan atau warung makan diizinkan untuk buka hanya untuk menerima pesanan dan mereka tidak diizinkan untuk makan di tempat jadi boleh dibungkus ini tentu untuk menghindari kerubunan selamat menikmati 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 Ini suasana di jalan Tambun Rungai Di depan rumah sakit Dan di depan Saman Kota Kuala Kapuas Dan di depan rumah sakit Dan di depan rumah sakit Jadi Memang suasana PSBB Di bawah Kapuas ini Tidak seperti lockdown Masyarakat Tetap Bisa keluar masuk Tapi Tempat-tempat Yang bisa menghasilkan kerumunan Ketua rumah makan Indomaret itu ditutup Jam 3 sore Sehingga Mengurangi kesempatan Untuk berpumpul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kita kembali silau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke terima kasih telah menonton!